Halo teman-teman, ketemu lagi di WM Workshop Channel hobi seputar kayu dan besi ya teman-teman ya kali ini saya akan membahas topeng las, kalem las, dan kaca manta las ya teman-teman ya jadi subscribe bagi yang belum, nyalakan loncengnya dan yuk kita simak videonya oke teman-teman, kita mulai pembahasannya ya teman-teman ya tapi sebelum kita mulai pembahasan, saya akan jelaskan dulu nama-namanya ya teman-teman ini helm las, helm las, terus yang ini topeng, ini kacamata ya jadi kita akan bahas nanti perbedaannya dari segi harga, dari segi safety-nya juga kita akan bahas teman-teman ya, jadi kita langsung aja untuk yang pertama kita akan bahas helmnya dulu ini dulu penasaran boxing, bagi yang belum lihat dengan boxingnya kalian bisa lihat di video sebelumnya ya teman-teman ya di helm las, ini otomatis ya ini otomatis dan dari segi harga ini yang paling mahal teman-teman, dari semua ini ini yang paling mahal, serta ini yang paling canggih menurut saya karena ada banyak fitur pengaturannya yang bisa diatur secara manual, kalau yang lainnya ini, cuma nggak ada fitur pengaturannya terus yang kedua adalah topeng yang modelnya dipakai di kepala seperti ini ya, model yang dipakai di kepala ada juga yang topeng las, tapi manual seperti ini ini biasanya kalau kalian bisa beli mesin las ini input mesin lasnya teman-teman ya terus yang ketiga adalah kaca mata las yang harganya murah, paling murah tapi yang biasa dipakai tuang-tuan las di jalan pinggir jalan ya, tapi ini tidak saya hancurkan karena safety-nya tidak terlalu ini ya sudah bagus ya teman-teman ya jadi ini dia yang akan kita bahas ya teman-teman ya jadi segi harga ini yang paling mahal ini setelahnya bagi yang model seperti ini ya seperti ini, ini harganya sekitar 200an ini kalau nggak salah itu 70-80 ribu kalau ini saya nggak tahu karena ini input dari mesin lasnya ya kalau nggak salah sih paling sekitar 30 ribuan kalau yang ini 10 ribu jadi dari segi safety-nya tentu saja yang paling mahal ini yang paling safety ya teman-teman ya karena saat kita melakukan pengarasan masaknya dari sini ini, dari sini dari bawah itu akan langsung menyebar ke samping teman-teman jadi nggak akan terkena muka atau balik lagi ke dalam dan kalau yang seperti ini kalau kita melas seperti ini ya teman-teman ya itu masih ada kemungkinan asapnya itu balik lagi karena cuma menutupi seluruh muka saja jadi saya taruhkan kalau pakai yang mudah seperti ini bagai pengaman tambahan, pakai masker atau kalau pelindung muka yang lain ya teman-teman ya dan kalau yang ini, ada mata seperti ini ini harganya paling murah paling 10 ribuan tapi inilah yang paling tidak safety ya teman-teman ini hanya menjungi mata saja macam-macam kita itu meremehkan ya teman-teman ya biasanya itu orang-orang mengawas pengguna jalan ini meremehkan ya karena efek dari arseblast itu emang nggak ini ya nggak dirasakan di awal ya tapi emang jangka panjang rasanya ya jadi saya sarankan sih harganya sedikit lebih mahal tapi minimal ya pakai yang seperti ini lah minimal pakai yang seperti ini ini muka kita masih terlindungi ya kalau punya baju lebih kita kan bisa pakai yang beli yang seperti ini ya teman-teman dari segi kepraktisan ini sama ini hampir sama cuman mungkin yang ini sedikit lebih praktis karena pengaturan gelap terangnya itu bisa diatur secara manual kalau ini nggak bisa diatur ya karena nggak ada fitur-fitur untuk pengaturannya kalau ini percelahannya bisa diatur, sensitivitasnya bisa diatur dan juga ada baterainya kalau ini saya nggak tahu ada baterainya apa enggak tapi ini juga ada pandang ke wajahnya kalian ini ya tahu sendiri lah ya teman-teman ya kalau dia tinggal pakai aja tapi ya safety-nya ya bagaimana lihat sendiri teman muka aja yang terlindung muka makanya nggak terlindung ya teman-teman ya jadi minimal gunakan satu nilas ya seperti ini tapi kalau punya baju lebih ya pakai yang helm itu nggak apa-apa tapi kalau memang nggak punya baju ya kalau kalian punya nilas ya tapi yang seperti ini nggak apa-apa cuman ini sedikit lebih ribut karena tangan kita yang satu itu tidak fitur kalau yang seperti ini itu kita semua bisa menggantung ya anggap dulu menggantungnya tapi jangan kita juanya berbeda jadi segini aja untuk pembahasan kali ini ya teman-teman ya terima kasih sudah nonton video saya semoga video saya bermanfaat jangan lupa subscribe nyalakan loncengnya dan sampai ketemu di video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati